hai oke guys kali ini ada sebuah kipas angin mati total ya mereknya kosmos nah ini saya coba dulu ya teman-teman nah seperti ini guys kalau kipas angin kalian mati jangan dibuang dulu guys oke pokoknya triknya ada di sini teman-teman nah ini mati total ya teman-teman Oke guys pokoknya simak terus videonya sampai akhir nah seperti ini guys untuk langkah pertama ini karena saya ada apometer ya jadi saya ukur pakai apa dulu enggak ada apa juga langsung nggak papa guys ini saya aku dulu ini nah ini enggak ada ya teman-teman enggak ada koneksi nah ini walaupun saya tekan speed speednya juga dia tetap nggak gerak guys tuh seperti ini ya teman-teman nah ini jadi ini mati total ya teman-teman nah ini langkah pertama saya bongkar dulu ya seperti biasa kita acak-acak dulu ya seperti ini guys Oke teman-teman saya ucapkan banyak-banyak Terima kasih yang udah gabung yang baru gabung silakan like dan subscribe nya guys saya minta maaf juga ya teman-teman karena sering yang jarang upload banget nih ya karena kesibukan guys oke oke selanjutnya ini saya bongkar dulu ya teman-teman ini saya bongkar dulu seperti biasa nih sebenarnya kalau nggak dibongkar juga bisa ya teman-teman ini sama sekali yang ngebersihin aja nih guys ini kotor banget soalnya disimak aja terus guys video sampai akhir ya ini pokoknya manfaat banget ya kan ini pasti ada kibas angin setiap rumah nah itu pasti ada guys oke nah untuk langkah keduanya nih saya bongkar dulu nih si tutup ininya ini penting juga nih kita bongkar tutup ini biar mengetahui ya yang kita tujuhnya nah ini kita buka dulu bau nya guys seperti ini guys ini sangat bermanfaat sekali ya kita lanjut guys agak susah juga nih soalnya mungkin baru pertama kali dibuka nih guys bentar guys ya ini agak lama juga nih videonya nih biar detail ya ini mereknya kosmos ya teman-teman ini bau nya biar nggak hilang ya kita simpan dulu nah kalian perhatikan ya ini ada sebuah kabel ini ada dua buah kabel ya teman-teman ada dua buah kabel yang satu dari stiker ini yang langsung nih yang warna biru ya makanya saya bongkar di speednya ini biar kita mengetahui kabel langsung dari stiker bawah ya ternyata yang biru ya teman-teman yang ketiganya kita bongkar dulu ini kita bongkar tutup buah belakangnya guys eh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax nah ini udah saya bongkar ya teman-teman ternyata nih kotor banget ya temen ini mau saya bersihin dulu sebentar guys ya baru kita eksekusi ke titik yang kita tuju ya teman-teman ini saya bersihkan dulu guys biar nggak banyak nih debunya nih yang kotor banget guys ya kita bersihkan dulu nah untuk yang ketiga nih ada sebuah kabel ini kalian kupas nih guys ini nih harus dikupas guys kalau nggak dikupas kita nggak bisa ngetahuinya kupas kita pelan-pelan aja guys kupasnya takutnya kepotongnya ribet juga sih aduh agak lama juga ya oke seperti ini guys Oke teman-teman jangan lupa like dan subscribe channel gandhol teknisi guys oke nah ini sedikit lagi juga kebuka guys disini ada sebuah kabel biru itu kabel biru yang tadi di bawah itu guys yang langsung dari stekernya itu nanti saya jelasin ya Kenapa kita cari kabel yang warna biru aja nah ini yang warna biru guys nih dulu ini saya posisikan dulu ya Nah ini kan warna biru guys tuh yang langsung dari colokan tuh nah kita disini kita cari yang warna biru nah nggak harus biru aja guys makanya harus dibuka dulu yang dari speednya itu biar kelihatannya apa biru apa hitam yang ini kebetulan yang biru nah ini kita kupas aja seperti ini guys ini kita kupas ya jangan dipotong dipotong juga nggak apa-apa ya tapi di sini saya nggak dipotong ya temen-temen cukup menjumper aja ya menjumper ya nah ini seperti ini guys ini udah kupas ya terus kalian siapkan sebuah kabel seperti ini ya cukup kabel seperti ini udah bisa ya temen-temen ini kita pasang di sini guys kita lilitkan aja ya jangan lupa disolasi lagi biar safety ya soalnya setrum ya seperti ini guys nih ini sangat mudah sekali ya dan simple banget dan tanpa modal ya dan ini ujungnya kita pasang di sini ya temen-temen di sini nih ini ada kapasitor ya di sini ada dua buah kabel ya temen-temen ini kita pasang salah satu di sini nih apabila puterannya kebalik kalian tinggal pindahkan saja ya ini bulat-balik nggak masalah ya temen-temen paling hanya kebalik puterannya aja ya ini kita kupas dulu guys setelah kita kupas nah ini kita pasang sini ya temen-temen ini cukup kita menjumper seperti ini ini aja nih temen-temen nah cukup seperti ini guys kenapa saya pilih kabel yang biru langsung dari colokan tadi ya temen-temen karena itu di dalam gulungan sini gilililitan sini ada thermobuse ya itu ada semacam seekering ya jadi karena udah putus jadi dia enggak enggak connect lagi ya jadi kita langsung jumper aja ke kapasitor sini ya temen-temen sebenarnya ini kita potong yang jalur ke kipas juga enggak masalah ya tapi enggak harus dipotong juga bisa ya temen-temen ini tinggal kita coba guys oke guys dulu biar ketahuan muternya saya kasih isolasi dulu ya seperti ini guys ini mudah banget dan pokoknya ini sepele sih sepele tapi emang perlu juga ya biar ketahuan muternya guys kita kasih isolasi dulu oke terjauhkan gue biar kelihatan ya Nah sekarang kalian perhatikan ya udah ribet doi ciri nah sekarang kita colokin ya oke mantap ya temen-temen ini ternyata udah bisa jalan dengan normal ya temen-temen speednya juga normal ya temen-temen Oke temen-temen untuk pertemuan kali ini cukup sampai disini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax